Anggota Komisi 9 Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan kebijakan darurat sipil yang diambil pemerintah guna menekan penyebaran virus COVID-19 untuk menerbitkan masyarakat yang masih enggan melakukan social distancing. Dengan darurat sipil, aturan pembatasan sosial menjadi wajib dan berpayung hukum, sehingga siapapun yang melanggar akan ditindak secara hukum. Kasus positif COVID-19 yang terus melonjak di Indonesia membuat masyarakat resah menunggu kebijakan cepat tanggap yang dilakukan pemerintah. Dalam sidang paripurna DPR RI yang digelar kemarin, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan dukungannya agar pemerintah mengambil langkah lockdown dalam bentuk karantina wilayah untuk memutus rantai COVID-19. Namun Presiden RI Jokowi Dodo lebih memilih kebijakan pembatasan sosial skala besar dengan diikuti darurat sipil. Anggota Komisi 9 Fraksi PDIP Perjuangan DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan, langkah presiden tersebut diambil untuk menertibkan masyarakat Indonesia yang masih enggan tidak melakukan social distancing. Rahmat memandang pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan menangani COVID-19. Pihaknya mendukung pemerintah untuk tidak latah melakukan lockdown dan berkaca dari beberapa negara yang gagal menekan COVID-19 dengan karantina wilayah. Rahmat menambahkan dengan darurat sipil, aturan pembatasan sosial menjadi wajib dan berpayung hukum, sehingga siapapun yang melanggar akan ditindak secara hukum karena merugikan masyarakat lain. Nah, kalau terkait dengan keinginan untuk atau social distancing yang diperluas kemudian akan diikuti bentuk darurat sipil, saya kira kita punya payung hukum kok perpu tahun 2015 terkait dengan darurat sipil, artinya apa? Begitu ada ditentukan darurat sipil, maka negara akan sentralistik untuk menentukan keadaan darurat. Dan darurat itu ada tanda-tandanya diperbolehkan mengapa dalam hal kondisi negara, dalam kondisi bahaya. Saat ini negara dalam kondisi bahaya, dalam sisi kejiwaan. Nah, ini pula lah kita menggunakan darurat sipil. Artinya ketika nanti ditetapkan sipil, ya tentu apa yang sudah dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah itu, maka harus diimbangi secara hukum oleh masyarakat. Rahmat juga mengatakan perlu kesadaran seluruh masyarakat Indonesia dengan suka rela melakukan pembatasan sosial guna memutus rantai COVID-19. Pihaknya optimis jika pembatasan sosial skala besar disertai darurat sipil akan mampu menekan penyeparan COVID-19, jika pengawasannya dilakukan oleh pemerintah dan aparatur terkait dengan soksama. Jakarta Rizka Ayu IDX Channel